Intro Ya, balik lagi sama Gua disini MC Dengan Pras Dan balik lagi dengan Masih sama orangnya Masih sama Dengan Bapak Kori Yang paling sering kalian lihat Paling sering Ya, mungkin ngobrol-ngobrol lagi aja lah Duh, capek Pak ya Biskerja Ngobrol Ada kopi lagi Gimana dunia ini Bisa berjalan tanpa kafein Biasa kan kalau tipikal orang 62 kan, ya kalau gak kopi Sembatkan ini Itu pokoknya Itu udah kombo maut Pak Gokin aja Ya Itu ngomongin yang kemarin Pak Kemarin ada yang kirim-kirim kopi katanya Iya, Pak Sampai coba kopi Amat, udah disampai Pak Kayaknya sih udah Pak Soalnya biasanya kalau customer itu barang Udah sampai di tangan Dia kadang Nanya lagi Gak ngabarin kisah lagi Kalau ngabarin Kalau nanyain kabar Kalau barangnya Belum nyampe Nggak sampe-sampe aja Yang biasanya kayak gitu Oke, kalau gitu dah Aduh Oke, bingung ngomongin apa Nah, itu apa namanya Ini ada barang RTO nih Hah? Ada barang RTO Barang Balik RTO kan Balik Balik kan RTO RTO Balik RTO 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 Nah Ini kebetulan Raden Ini mau jadi datakan nggak sih? Kayaknya asik Nah Ini kan ada Ini balik kan? RTO 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 Ini Balik Maksudnya balik itu apaan Pak? Kangen rumah Pak Oh iya bener sih Ongsik 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 dia Agak kangen rumah Coo Jadi ini tuh barang balik Di kangen-kangen ya Mungkin ada Ada Kendala gitu maksudnya Biasanya barang balik ini Barang yang dikirim Nggak sesuai sama Barang yang Dikasih Oh yang prosedur kemarin tuh kan Yang aneh-aneh Kayak gitu Dan juga Sebenarnya barang balik ini Bukan Cuman Satu Dua Pemasalahan ya Padahal Isinya nggak pas Atau dokumennya Ada yang kurang Biasanya kalau misalnya barang balik kayak gini Mending kita balikin dulu Kita return buat balik dulu Ini kan kebetulan barinya masih di Indonesia nih ya Baliknya ya Oh ini belum Belum jalan-jalan ya Belum jalan-jalan ya Jadi baliknya ini masih di Indonesia Baliknya masih di Indonesia Mending kita balikin dulu Eh kita kirim Balik dulu Pulang Kita pulangin Kita cek Mana yang jadi permasalahannya Enggak lagi dimana Enggak lagi dimana Kalau misalnya kayak misalnya ada cairan Kayak waktu itu kita pernah kirim helm Ternyata di dalam helmnya itu diselipin Pembersih buat helm tuh Nah Sebenarnya Boleh Cuman karena pembersih helm ini mengandung aerosol sama alkohol Nah jadi nggak boleh Airosol yang alat buat yang penting Semua Semua barang yang mengandung aerosol Berarti dia ada bersekanan kan dalamnya Ada tekanan tinggi di dalam botol Kalau misalnya tekanan di dalam botol itu pecah Sampai ngerusak barang yang lain Itu yang dikhawatirkannya Tapi kalau dioles modelnya nggak apa-apa Kalau dioles selama ada brand dan Enggak yang Tapi yang di helm itu misalnya Kan biasanya ada tuh yang polis tuh Nah iya kalau polis harusnya boleh Boleh Kalau modelnya ada semprotnya nggak boleh Enggak boleh Karena kan udah semprot Pasti udah ada aerosolnya Iya karena aerosolnya kan disitu pak Iya Nah terus Tadi katanya si Si Win Nah RPO RTO ke apa pak Ini bilangnya RTO ya Apa sih RTO itu Setahu gue tuh RTO itu depannya RTO RTS sebenarnya namanya RTO shipment RTO shipper RTO shipper RTO shipper RTO return to original Oh RTO itu return to origin Jadi dia udah di luar negeri Dikembalikan Nah itu baru namanya RTO RTO return to origin RTS Kalau masih di Indonesia itu namanya RTS return to shipper Nah itu ketentuan buat RTO Buat cara nangan ini Biasanya ya Kalau misalnya barang RTO itu Kayak misalnya barang di kolak di kasem Kasem di negara tujuan ya Ya kalau disini kan Ya karena barangnya nggak sesuai Atau juga karena penerima nggak bisa dihubungin biasanya Biasanya pasti kalau misalnya ada permasalahan di barang di luar negeri Masih yang dihubungin pertama tuh penerima 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 ya Biasanya sampai tiga hari penerima nggak bisa dihubungi Mereka kontak ke pengirim baru Pengirim Eh ini penerimanya nggak bisa ditelepon Iya penerimanya nggak bisa ditelepon Ada kontak alternatif Atau ada data yang perlu ditambah Apa-apa aja Biasanya mereka yang minta ke kita Tapi pernah ada kasus kayak gini Jadi dengan alasannya penerima ini Mungkin penerima ini ditelepon cuma nggak ngangkat Oh ya Ya ditelepon sekali dua kali nggak ngangkat Mereka ngasih kabar ke pengirim Jadi tiba-tiba barang balik aja tanpa konfirmasi kita Ya kesel dong Pak Ditelepon masuk nih tapi nggak diangkat gitu Nggak diangkat Kecuali diangkat dulu eh lagi miting kan enak Biasanya kalo misalnya kayak gitu Kita kerugiannya itu ya ditanggu sama pengirim Karena kalo misalnya barang udah sampai ke negara tujuan Kan tugas kita udah selesai sebenernya Sebagai penyambung pengirim antara Indonesia ke negara tujuan Tugas kita sebenernya keluar Intinya udah sempet dianterin lah gitu kan Ya udah sampai di negara tujuan Cuman karena ada beberapa hal yang nggak bisa dilengkapi Jadi balik ke negara asa Biasanya kayak gitu Dan buat RCO itu sebenernya ada biaya tambahan Karena kan namanya tiket kita kan Cuman pakai buat pergi doang Kita buat baliknya Nah Kalo misalnya barangnya ditolak terus dibalikin ke kita Itu ada biaya buat kembalikin barangnya Berarti kayak dipaksa gitu ya Pak? Iya dipaksa pulang Dipaksa pulang beli tiket lagi sendiri Jadi disalangin modelnya Nggak disalangin ya Kalo misalnya barangnya mau dipulangin Ya harus bayar biaya pulang Kalo nggak dibayar? Kalo nggak dibayar ya diusahin Destroy Destroy di negara tujuan Kalo negara tujuan nggak bisa nggak destroy Biasanya destroynya di negara transi Oh gitu Tapi ada beberapa kasus juga Barang RTO ini nggak dimintain biaya buat pulangnya Misalnya langsung pas sampai Jakarta Baru dimintain biaya Itu pun biayanya bukan buat barang pulang Itu biaya cukai Custom di negara sendiri Karena kan jatohnya jadi impor Kita ngirim barang yang udah di luar negeri Ngirim balik ke Indonesia Ini jatohnya input makanya Oh bedanya lokal sama internasional itu? Ya makanya harus hati-hati banget Buat ngirim barang ke luar negeri Dan juga harus dikoordinasiin dulu sebelumnya sama Forwarder-forwarder Konsultasiin dulu barangnya bisa apa nggak Biasanya nanti yang ngasih jelasnya itu Si forwarder Contohnya kayak Indositing Konsultasi dulu barang ini boleh apa nggak Oh jadi biar nggak kena RTO konsultasi dulu Itu kalau misalnya Kan kita udah dapet pack English nih pak Dapet isinya nih Isinya blablabla Eh Toto RTO 4 Nah kita lihat lagi Kasus RTO nya kenapa? Yang ditolak apa? Karena sebelumnya Kalau kita biasanya tuh ya Untuk pengiriman luar negeri Barang yang udah di list Dipaket pengirim Biasanya kita tanyakan dulu Untuk vendor Kirim barang ini bisa apa nggak Kirim barang ini bisa Ya kan bisa tuh Sesuai sama isinya Berarti gitu kan Kalau misalnya udah Kalau misalnya vendor bilang Oke bisa Ya udah kita kirimin Kalau misalnya ada kendala di Negara tujuan Kayak misalnya Ada dokumen yang kurang Biasanya kita bantu lah Kalau dokumen-dokumen Iya Tapi tau-tau pulang nih Cuman kalau misalnya Tau-tau pulang itu tergantung sama custom nya Kayak yang kita omongin di awal Custom hari ini bisa Bisa berubah apa custom besok Suka-suka Tergantung mood-moodnya custom nya itu Ya biar nggak ada animal abuse lagi ya Animal abuse Wibu abuse Kalau wibu wajib abuse Iya kan Kamu mau di abuse Nah berarti itu kalau kendalanya Karena Perubahan regulasi Biasanya Dikarenakan Perubahan regulasi bisa Tapi karena Ada pihak cuka ini Membutuhkan data yang lebih detail Biasanya Kalau misalnya Cuman data-data Kita bisa bantu lengkapin lah Kalau Kalau cuman minta data-data Invoice kemudian Bisa lah kita bantu-bantu Invoice peking Lengkap Kalau Kayak gitu-gitu mah bisa Tapi pernah Pak dapat barang yang Kasus sesuai sama peking Sering Itu Bisa RTO kan Bisa banget Kemungkinan FTO Kayak kemarin Gue tuh ada kasus Kirim barang ke Korea Dia ini Korea Selatan Masa Iya Mau ketemu Kip Gak apa-apa sih Best friend Gak gede Gak gitu Pak Itu Jerman Jadi dia kirim barang ke Korea Nah Declare-nya sama kita itu Barangnya cuman isinya Cuman baju pakaian Isinya pakaian Pakaian 5 kilo kalau nggak sama Nah Tapi pas sampai sana Ternyata barangnya nyangkut Karena? Karena Ada isi Cartridge Vap Cartridge Vap Oh ya Pak alanya itu Alanya Cartridge Vap Buat isi Cairan Cairan Dan itu Gak dideclare sama mereka Kalau misalnya dari awal itu Barang Kalau misalnya barangnya itu Dari awal mereka cerita Udah pasti kita Suruh kuari Karena Barang-barang Vap Masih Regulasinya masih belum jelas Masih butuh abu abu Iya Jadi mending kita Dari awal kita bilang nggak bisa Dan mereka Dan akhirnya pihak Korea itu minta Pernyataan jelas Cartridge Vap ini buat apa? Gak 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 Ini bareng Ini bareng buat apa? Cuman dengan kesaktiannya Dari Indoshiping Dan kesaktiannya Nah kalah-kalah Akhirnya Barang itu lolos Ya kan emang Fungsinya bener kan Pak Iya cuman nggak bisa Dideclare sebagai Cartridge Kalau Cartridge itu udah Pasti balik ke barang Oh karena emang Jadi kita declare sebagai Barang lain Tapi deskripsi barangnya Apa kau nggak kasih tau Itu Karena nanti anda jadi coba-coba Tidak boleh Itu hanya untuk dirilamatkan Tidak disarankan Untuk menggunakan cara itu Itu karena terpaksa berarti Karena terpaksa kak Niasa nolong ajalah Dan untungnya selamat Barang Oh Berarti emang itu Isinya nggak sesuai Nggak sesuai sama Packing listnya Oh Itu Dia lupa apa Bura-bura lupa Kayaknya bura-bura lupa Sekali lagi Kalau misalnya ada kasus kayak gitu Packing list nggak sesuai sama Sama Isi barang Kalau misalnya Ada Ada RTO Atau ada masalah Kita 100% Nggak bertanggung jawab Kita Kita cuman bertanggung jawab Sebisanya aja Kayak kemarin Kalau misalnya Yang tadi mau ceritain ke Korea itu Akhirnya barangnya dipulangin Ya mau gimana Kita udah coba bantu Diklir sebagai ini Diklir sebagai itu Dan untungnya selamat Oh Emang kalau-kalau alat-alat Buat Gitu nggak boleh Di semua negara regulasinya PP itu masih yang bagus Cuman Indonesia yang boleh terima PP Berarti Nah Sebenarnya Indonesia pun masih yang tahu Tapi yang banyak yang punya Nah iya Karena PP itu kan banyak kan Biasanya distributornya dari Cina Nah iya Nah iya Tergantung customnya lagi Mungkin ada yang udah best friend banget sama customnya Bos Tawar nih bos Biasa Hei 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 Biasanya gitu pak Kalau best friend kan Ya kan dititip Cuman yang kemarin nih titipannya Tuh Maksudnya gitu pak Ya titipan bunga ya Ya bener Makan dapet 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 Jadi kalau urusan RTO Intinya itu karena Ketentuan regulasinya Atau Ketentuan Dapet 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 Makan yang dikonsumsi Dari mulut Kan ada yang gak tau dari mana Makan yang dikonsumsi dari mulut Emang makanan dikonsumsi lewat mana Ya kali Ada yang buat jadi bahan masak Gak dikonsumsi buat dijual sama orang Kalau orang gak bisa makan lewat mulut Gimana Saka Gak boleh gitu Orang-orang sakit Yang gak bisa makan lewat mulut Lewat mana Oh yang pakai selang Iya Semua barang Semua barang Semua barang Semua barang Konsumsi yang dari mulut Termasuk Termasuk vitamin Makanan Obat Semuanya itu sempet gak bisa Semet gak bisa masuk Karena disana ada virus Ada wabah Ada wabah Kuku dan mulut Kayaknya Udah sering disana katanya sih Virus itu Nah jadi buat ekspor Konsumsi dari Indonesia Dari Negara-negara Perkembunan Ya kayak Indonesia Malaysia itu Nah diberhentiin tuh Kiriman-kiriman makanan Kirim-kiriman barang makanan Dan itu mereka biasanya info Jadi Misalnya Bulan ini kita dapet info Dia stopnya baru bulan depan Karena kan ini kan udah Oh ibaratnya Si pen jalan terus Oh ibaratnya Mas order Mas order Iya mas order Biasanya akhir bulan depannya tuh Baru di stop gak boleh gitu Oh Kalau regulasi ganti sih kayak gitu biasanya Berarti ibaratnya kalau di Indonesia tuh Masuk angin Masuk angin Masuk angin Masuk angin Masuk angin Kalau saya anggap teman Ya mungkin kalau untuk Paketnya Kalau kirim ya konsultasi dulu Konsultasi ini sih udah bener Cuma Ya jujur lah Isinya apa Kasih tahu Karena sebelumnya bisa nanya Konsultasi Ini bisa gak Ini bisa gak gitu Jadi biar gak ada Paket bali Ya karena kan pengiriman luar negeri kan Gak kayak kiriman lokal yang biasanya Cuma ngeceknya Gak terlalu detail Oh itu kenapa Kalau di Tulisannya ada Isi barang Barang Nah Nah itu Itu udah paling random tuh Orang kirim barang Cepat sekali Orang kirim barang Ngantar kita biar tahu Isinya apa Dia tulisnya barang Ya kan emang bener Pak Isinya barang Iya Isinya barang Kalau misalnya Isinya hewat juga Kita udah tolak Pak Kalau isinya hewan Pasti buka Gak tahu yang keluar di Dia bisa dikirim Pak Cuma regulasinya beda Dia gak bisa lewat udara Di lewat tanah Lewat tanah Kalau kalah Lewat laut Iya bener Dia ngambangin Seming gitu Apalagi kok next time Pokoknya gitu-gitu aja Kalau konsultasi Konsultasinya Ya bener Cuma kalau Tusan Ngomongin paketnya Jujur aja lah isinya ini Itu juga kan ditanya dulu kan Ini bisa gak Itu bisa gak Kan gitu ya Pak Cuma kita nih Yang paling banyak RTO ini Sebenernya yang agak Susah itu Negara China Buat ekspor itu China tuh susah banget China Iya Karena buat di China sendiri Mereka punya ketentuan yang Gak boleh ngirim Barang-barang Baju bekas Oh mungkin China regulasinya Dia mau ngirim Tapi gak mau terima pakai Nah iya Karena di China sendiri Negeri yang gue dapet Infonya ya Itu Pihak pemerintah China itu Memodalin Para Pengusaha Yang pengen Ekspor ke luar negeri Gratisin Oh berarti biaya ditangguh Iya Dari negara Makanya itu China barangnya banyak Dimana-mana Karena itu Mungkin kalau negara lain Jika dia Lama kali ya Bisa saingan Ya SDM nya juga Alas Iya sih Luasan mereka Luasan mereka Lebih Lebih rapet juga mereka Cuma mereka curang pak Marusia temenan Sama-sama luas padahal Luas kalau di peta sih Ya mungkin untuk Sekarang masih tanya-tanya aja sih Buat Ini kebetulan ada aja nih Sekarang pulang Kalau gak ada Nanti Di bingung Bahasa Maren abis kirim kopi Sekarang malah gak ngopi Kan begitu Bingungnya disitu pak Ya Sulit Bener Ya mungkin untuk Next time nya kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi Ya Masih Ngobrol-ngobrol ekspor Yang random-random lah pokoknya Next time nya bakal ada yang random-random Singkatannya apa Ngobrol ekspor pak Hah Singkatannya apa Itu katanya dia Ngompor 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 Ayo ngompor 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 Ngominin ekspor Go kira Ngomporin orang Kemosin aja ni Mak Karena kurang... Ada kepuasan dalam diri Jadi ikut mici gimana Jangan kesitu dong pak Ini nanti Ditutup sama Tokio Refin Ya mungkin segitu aja Untuk video kali ini Untuk ngobrol-ngobrol masalah Export Sepertinya masih ketemu lagi Dengan bapak yang satu ini Dan gak ada bosen-bosennya Ya mungkin segitu aja Dengan gue keras dan Dengan gue sorry Yang dulu bukan yang sekarang Enggak gitu dong Sampai ketemu di Sampai ketemu Bye Ini takin bikin gimana tadi Ya itu pak Nanti api Dika tuh Takin bikinnya dateng Anikannya besiap deh Eh kujur tuh haram tau Dari awal Yang gue tau Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal